kenapa ya karena stigma orang-orang terutama orangtua ya sama bone kan dulu masih negatif ya uskosan bonek bau anak apa-apa nandalan selalu dilarang waktu itu ya saya kepingin berangkat tapi ya karena saya menuruti orangtua ya saya enggak berangkat stop jadi stop bahkan maskot maskot jujuzuru pun juga gitu kalau ada nyanyian rasis ke arema langsung gini tandakan kalau sudah hentikan jangan rasis gitu loh pendapat pribadimu sendiri Mas kalau memandang aremanya itu seperti apa Mas apa memang aremanya itu rasis kalau ya saya juga aremanya pendapat pribadi sendiri gimana kalau pendapat saya pribadi sih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Restu Salam satu jiwa untuk Indonesia jadi di video kali ini saya bertemu ke Mas spesialis Aidi ya ya biasanya orang-orang tahunya Mas spesialis Aidi tapi kita akan mengkorek-korek siapakah beliau ini kebetulan saya jadi anu host di kandangnya beliau juga mohon maaf dulu Mas ya sebelumnya Mas Mas ini kan orang-orang cuma tahu tahu kamu tentang spesialis Aidi kamu kalau biografi kamu sendiri itu nama lengkapnya itu siapa Mas oke Assalamualaikum Dulur salam satunya Li Wani Wani salam buat arek-arek Malang ya perkenalkan nama saya Isma Dianto saya pemilik channel dari spesial Aidi 35 sehari-hari selain bonek saya adalah anggota kepolisian yang dinas di Polrestabes Surabaya kalau ini Mas Isma ini berapa saudara nah saya anak keempat dari empat saudara jadi anak terakhir dari mana Mas Samen ini Mas saya asli dari Sidoarjo asli dari Sidoarjo Mas ini bisa dijelaskan kenapa namanya spesialis Aidi 35 kalau sejarah dari channel ini eh sebelum spesial Aidi 35 ini berdiri saya dulu punya channel YouTube juga namanya the special Indonesia cuma dulu karena eh videonya kontennya campur-campur jadi channelnya itu kemudian hilang dan aku buat lagi channel baru ini namanya spesial Aidi 35 spesial itu dari nama channel yang dulu lama kemudian Aidi 35 itu Isma Dianto 35 itu eh urutan angkatan saya di kepolisian oke Mas ini saya mau tanya lagi sejak kapan suka sama bonek mania aja jadi bonek mania ah kalau sejarahnya sejak kapan itu waktu SMP saya dulu di kampung ya saya sering diajak temen-temen itu em bonek em bonek tapi orang tua saya selalu melarang Mas ya Kenapa ya karena stigma orang-orang terutama orang tua ya sama bonek kan dulu masih negatif ya terus kok sama bonek ngomong 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 selalu dilarang waktu itu ya saya ingin berangkat tapi ya karena saya menuruti orang tua ya saya nggak berangkat kemudian waktu 2007 saya sudah jadi polisi motor polisi dan saya melakukan pengamanan di stadion eh 10 November Tambak Sari ya waktu waktu dulu main di Tambak Sari itu eh saya benar-benar merasakan bonek itu seperti apa sih euforinya nya di stadion itu memang luar biasa ya nyanyian dengan chen kemudian koreo betapa mereka cintanya sama klub persebaya ya mulai dari situ saya kemudian tertarik dengan akhirnya menjadi bagian dari bonek itu sendiri Mas gitu selanjutnya kenapa di channel Sampai itu mengangkat tema persebaya dan bonek mania kenapa enggak mengangkat tema vlog harianmu itu Mas kenapa Mas kalau channelnya sendiri sih kalau kalian bisa lihat ya mampir ke channel ku disitu nggak hanya berisi bonek dan persebaya kadang ada juga vlog saya kemudian saya bikin graffiti saya kolaborasi bikin musik enggak hanya bonek dan persebaya sih cuman waktu saya melakukan tugas peliputan ya saya kan 2000 mulai dari 2015 itu di dokumentasi dokumentasi di kepolisian saya melakukan peliputan termasuk kegiatan-kegiatan bonek mania ya waktu itu ada bonek yang Mas ada di channel YouTube mana videonya nanti ya dari situ akhirnya saya mulai melakukan upload video bonek disitu dan responnya dari area-area bonek luar biasa di channel special ID35 itu jadi Anu dari situlah Sampai bikin channel specialist ID35 Mas ini mau kembali ke biografi Sampai Mas ini saya juga terkejut ini ya saya telur Drogos sebenarnya soalnya saya tahu Sampai cuma channel yang membahas Anu konten kreator bonek mania juga jadi Mas Isma ini kalau bisa dibilang di bedah ini ini mungkin jiwanya sudah bonek mania mengalir di darah-darahnya ini Mas kalau jadi polisi sendiri itu kan statement masyarakat ini jadi polisi itu bayar Mas kalau menurut Sampai Sampai masuk jalur bayar atau gimana Mas? jadi kalau saya sendiri itu masuk ke polisian waktu itu tahun 2007 ya itu saya lulus dari STM dan kemudian ada pendaftaran polisi saya nyoba daftar polisi dan Alhamdulillah saya masuk murni gratis murni gratis kalau nggak bisa bisa tanyakan ke orang tua saya ke saudara-saudara saya kalau kalau mungkin orang berpikir ya kalau masuk polisi itu pasti bayar bayar setiap banyak gitu-banyak duit sementara orang tua saya itu kerjanya waktu itu ya masih tukang bersih-bersih di SMP kalau ibu saya sih jualan di kantin ya ya saya waktu itu sih mencoba sih mencoba daftar polisi itu itu sudah jangankan dari orang gitu loh orang tua saya sendiri pun ragu kamu polisi nanti bayar segini-sini kalau sudah dijalani dulu aja bahkan tetangga-tetangga banyak yang komentar gitu loh nggak mungkin bisa masuk polisi wis onok duit piro lah akhirnya saya sendiri yang membuktikan ya waktu itu 2007 saya gelombang dua itu dari sekitar 2.100an orang yang daftar di Polwil Tabes Surabaya waktu itu namanya masih Polwil Polwil Tabes itu setelah menjalani tes-tes sistem gugur dari 2.100 orang diambil 100 orang 97 yang laki-laki dan tiga orang yang perempuan Polwan Alhamdulillah saya bisa masuk kemudian berangkat pendidikan tanpa bayar sebesar dan itu mengubah lingkungan Semen ya dan itu akhirnya kan saya bisa membuktikan kalau mau jadi polisi itu nggak bayar gitu itu gratis itu tergantung kemampuan kalian sendiri yang ikut tes kalian sendiri jadi kalau memang bener-bener daftar polisi itu nggak bayar saya yang ngalami jadi kalau masyarakat bisa statement polisi masuk polisi itu bayar menurut Sampen itu ya cuma oknum atau jadi gini kalau saya bisa menilai ya untuk pendaftaran seperti bintara polisi seperti saya misalkan Sampen daftar ya kemudian saya kan anggota polisi tetangganya Sampen lah yang mau coba-coba ya Mas Sampen daftar polisi ah itu kena esak milik Mas kalau misalnya nggak lulus balik separuh itu dia nggak melakukan apapun sebenarnya ya nggak melakukan lobi-lobi yang daftar Sampen sendiri Mas kalau gagal ya karena mas Sampen sendiri kalau berhasil ya itu memang kemampuan sampaian ya ini istilahnya orang ini menembak di atas kuda namanya ada orang dalam gitu ya ya yang ngaku-ngaku bisa masukkan tadi Oh gitu itu sebenarnya dia nggak berperan apapun Oh gitu jadi kalau ketahuan ya pasti dipecat hukumnya sanksinya pasti akan dipecat itu sudah banyak sih jadi yang yang dipecat karena itu mungkin itu yang mempengaruhi statement masyarakat tentang masuk polisi harus bayar padahal saya sendiri membuktikan saya bisa masuk polisi dengan gratis Mas Sampen itu pernah kan ya pernah menjaga atau pas jadi anggota itu pernah merasakan euforia antara Arema dan Persebaya main Sampen ada di dalam stadion itu gimana euforianya itu ya namanya rivalitas kan ya tentu animo bonek itu luar biasa jangankan ditambak sari yang stadionya kecil saat di Kelora Bung Tomo itu Hai memang bener-bener full host full Iya full host itu kapasitasnya berapa mas kapasitasnya 55.000 dulu ya sekarang kan sudah dipasang single seat itu pasti menyusut sekitar 45 ribuan lah 5.000 tapi memang kalau dulu zamannya ditambak sari itu memang kalau waktunya pertandingan Arema ketemu Persebaya nyanyian rasis dulu masih ada waktu ditambak sari kemudian ekspansi ke stadion Kelora Bung Tomo sekarang nyanyian rasis terutama nyanyian dibunuh saja itu sudah nggak ada kalau pun ada yang nyanyikan itu langsung ditegor sama dirijanya masing-masing Oh berarti udah dirijanya udah ya stop jadi di stop bahkan maskot maskot juju suruh pun suka gitu kalau ada nyanyian rasis ke Arema langsung gini Tandakan kalau sudah hentikan jangan rasis gitu loh itu ada seperti itu ya kalau nyanyian kayak Arema elek-elek tuwek-tuek itu itu saya war lah nggak mungkin kita mau diem-diem baik nyanyi ya pasti ada untuk mendown kan pemain Arema itu pemain Arema itu tapi kalau untuk untuk dibunuh saja itu sudah tidak ada mas suka duka menjadi bonek mania itu sendiri apa mas dukanya dulu deh menjadi bonek mania itu apa kalau kalau duga nya sih bonek kan kadang orang masih menganggap stigma bonek itu negatif kan banyak orang yang menganggap bonek itu berusung anarkis tapi setelah saya masuk sendiri ke bonek menjadi bagian dari bonek tahu dalamnya bonek itu bagaimana itu berbanding terbalik dengan stigma orang selama ini orang kan tahu kalau bonek itu ya suka bikin rusuh tapi kalau dilihat lebih jauh bonek ini adalah supporter pertama yang membangun Panti Aswan Panti Aswan bonek namanya itu ada di Sederja kemudian bonek juga membangun musola ada musola bonek kalau nggak salah di Mediun itu bonek Mediun bikin musola kemudian bonek juga melakukan aksi-aksi positif ya saat itu waktu itu viral di Malang plat L kan di sweeping ya terus di kebrak-kebrak itu viral videonya di bonek bonek melakukan aksi balasan dengan cara sweeping plat N di Surabaya tapi dikasih pengamawat jadi menurut saya itu balasan yang sangat elegan yang luar biasa yang dilakukan oleh bonek Mania kalau nggak nggak tahu bisa lihat di channel itu ada dan bonek adalah supporter yang pertama tergerak bila ada bencana-bencana contohnya kemarin bencana disumbar itu langsung melakukan open donasi open donasi ya di pinggir-pinggir jalan kemudian membuka rekening itu langsung disalurkan ke lokasi yang terbaru ini yang kemarin pencana di Nganjuk ya itu bonek geruduk Nganjuk mulai dari berbagai komunitas tribun bahkan maskot itu berangkat Nganjuk kemarin saya juga diajak sebenarnya waktu minggu itu cuma karena saya pas piket dinas nggak bisa diganti ya akhirnya mau nggak mau saya nggak ikut berangkat ya padahal itu momen yang luar biasa sih di tengah pandemi ini bonek masih menyempatkan diri untuk mau langsung ke datang ke tempat bencana dan memberikan bantuan langsung oke jadi itu untuk dukanya sampai pas bonek dicap gitu itu agak sedih ya mas padahal berbanding terbalik ya dengan kenyataannya untuk sukanya Mas apa menjadi bonek Mania ini kalau sukanya sih saya sekarang punya teman-teman bonek yang baru kemudian saya kenal sama dirijen-dirijen bonek saya kenal pendolan-pendolanya bonek sering melakukan aktivitas bersama bahkan saya juga sering Mas diundang pada acara-acara komunitas bonek ya seperti Ziarawali itu saya diundang kemudian aksi-aksi membagikan nasi di pinggir jalan kemudian aksi-aksi berbagi lain itu saya sering diundang terutama yang paling sering itu menyantuni anak yatim sih sama komunitas-komunitas bonek itu saya sering diundang ya sukanya seperti itu saya jadi punya banyak temen banyak relasi itu sih Mas ini aku mau minta pendapatmu kita kan di Malang sendiri kan mesti ada nyanyian-nyanyian yaitu yang menurut sampein rasis itu ya tapi kalau kalau aku menyikapi sebagai aremania itu bukan nyanyian rasis tapi sebagai jensai word biarti melawan itu biar don gitu lah tanggapanmu sendiri sebagai bonek Mania ketika aremania selalu bernyanyi bahkan kita pas nggak melawan persebaya nah kadang-kadang sendiri kan ada-ada itu lah sampai itu sampai lah kok gitu rek itu nah itu pendapatmu sendiri gimana itu ya kita balik lagi ke toek-toek aneh kemudian ke dirijene ya kalau misalkan nggak lawan persebaya kenapa nyanyian ke persebaya gitu loh jadi kalau ada seperti itu yang harusnya ngingatkan dirijennya ya contoh langsung di stop jangan rasis gitu kalau misalkan waktu lawan persebaya ya nggak apa-apa kalau cyber lah yang penting jangan ada nyanyian dibunuh saja gitu itu sih kalau bisa nggak rasis kenapa nggak terutama untuk dirijene-dirijene ikut diingatkan kalau supporter ada rasis stop sampai di Indonesia sampai pas itu ada di skipti jadi kita lihat sepak bola juga nggak enak ya mas ya terus ini kalau pendapat pribadimu sendiri mas kalau memandang aremannya itu seperti apa mas apa memang aremannya itu rasis kalau ya saya juga aremannya pendapatmu pribadi sendiri gimana mas kalau pendapat saya pribadi sih kembali ke personalnya masing-masing ya sama kayak bonek bonek juga ada yang masih rasis ada yang sudah nggak ada yang masih pingin damai ada yang nggak kalau menurut saya sendiri ya banyak juga arema yang komentar di channel saya itu komentarnya positif ya komentar ngajak damai ada juga yang provokatif ada ya tergantung pribadi masing-masing orang sih kalau saya pernah ke Malang itu kejadian saya kan juga sering sama keluarga liburan ke Malang itu dulu sih Mas dulu itu masih ada penjual-penjual stiker ya kalau ada pelat L masuk di stopan itu biasanya langsung didodok dok 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 kalau kita sudah gini gitu dia tetep nunggu gitu loh mau nggak mau kita kasih 10-20 ribu untuk dikasih stiker itu masih ada yang seperti itu sih stikernya stiker arema gitu mungkin itu oknum nggak semua orang seperti itu ya jadi tapi sekarang sudah berkurang sih hampir nggak ada sih dulu masih ada seperti itu aku ini juga baru tahu dikasih tahu sama Mas Isma gitu kalau ada yang seperti itu ya